Selamat pagi Taruna, bertemu kembali dengan saya pada pembelajaran sistem navigasi elektronik pada pagi yang berbagai ini saya akan menyampaikan tentang radar komponen ataupun komponen-komponen daripada radar disini ada gambar di radar komponen ini ada merim radar ya, untuk tipe lama ya 268 model MB dan disini ada antena-antenna terus model lama dan disini ada wheelhouse indicator nya ini ini wheelhouse indicator kemudian disini ada power supply ini power supply ya seperti ini ini power supply power supply kemudian disini ada konsul utama ini masih model-model yang model-model lama ya sangat jadil sekali ya ini saya tampilkan disini sebagai untuk kalau kalian ketahui ya ini membuatkan kemudian yang personal ya ini masih model-model radar-model lama ya jadi ini dia komponen kemudian radar itu apa-apa saja sih yang apa bentuk barangnya seperti apa saja sih baik kita simak lanjut nah ini saya akan jelaskan nah jadi dari power supply disini ini ada power supply ini ada power supply power distribution to all unit ya jadi disini ada power supply yang mengatur selaku seluat memberikan suatu energi ataupun tenaga yang pertama kepada transmitter ya ini pada transmitter yang ada disini nah dari sini transmitter transmitter kemudian di transmitter kemudian diteruskan kepada transceiver tr cell disini ada suite disini ya selanjutnya dari sini diteruskan ke antena ya antena berani antena hingga menyebutkan antena tersebut berputar ataupun signal tersebut berputar selanjutnya diteruskan ke heading marker ataupun untuk berputar disini ke arah sini ya kemudian disini ada receive echo ya dipancangnya setelah pulusan dipancangkan oleh antena tadi akan dikirim ulang balik diterima oleh antena terus selanjutnya diterima kembali oleh receive echo yang ada disini ya kemudian dikuatkan sehingga secara singkat akan muncul display yang ada disini ya jadi power supply tadi akan membedakan energi saya ulangi sekali lagi kepada transmitter yang ada disini power ya dan sebagian pun akan di trigger ke display disini ya display pun mendapat suplai tenaga daripada ada power supply yang ada disini ya disini ini disini juga display terus ke dari transmitter ini pun di trigger juga untuk ke receiver juga display dan display radar ini dan receiver radar ini pun sama-sama mendapat power ataupun tegangan sumber tenaga dari power supply yang ada di bawah ini ya dan pulsa kemudian dipancarkan ke atas denyup tadi melalui transmit pulse ya kemudian oleh switch nya transfer receiver ini diteruskan ke antena antena berputar disini melalui ada tuning unit disitu skenario berputar selanjutnya dari setelah dipancarkan akan terpantul kembali oleh dan diterimakan kembali oleh antena selanjutnya di transfer receiver call ini diteruskan ke receive echo kemudian diteruskan oleh receiver dan selanjutnya diteruskan ke amplifier echo sekian akan nampaklah terlihatlah sasran yang di display radar tersebut ya itu gambar secara singkat jadi apa yang dipancarkan oleh radar akan diterima kembali oleh radar dan bisa terbahasa ataupun bisa diterima oleh display radar jadi prinsip seperti itu ya di sistem radar itu tadi jadi pemancaran yang dipancarkan oleh radar kemudian dipancarkan oleh antena melalui antena dan dari antena nanti akan terpantul menerima hasil sinyal yang dari hasil pantulan tersebut untuk kembali kepada receiver receiver diterima kembali oleh display ya itu prinsip seperti singkat seran radar ini ada beberapa penjelasan seperti itu tadi ya ini sama sama ini kemudiannya ya baik jadi ada beberapa tipe radar yaitu ada tipe radar yang X-Band dan S-Band nah dimana X-Band ini adalah frekuensinya 9 GHz sementara untuk S-Band adalah 3 GHz jadi panjang gelombangnya itu ada 3 cm untuk X-Band kemudian untuk S-Band panjang gelombangnya 10 cm ya jadi di kriter target respon ya kan target besar kemudian itu ada beberapa tipe jadi ada tipe radar ya ada tipe X-Band dan tipe S-Band dengan masing-masing frekuensi yang berbeda dan panjang gelombang juga yang berbeda kalau X-Band saya ulangin itu 9 GHz ya dengan panjang gelombangnya 3 cm kemudian S-Band dengan frekuensinya 3 GHz dan panjang gelombang 10 cm ini ada untuk scanner replacement-nya penempatan scanner ya ini sama juga ya scanner replacement nah kemudian ada radar ring jangkwan radar ya itu sudah terlihat di sini semua radar kemudian ada radar ring gue sama ini the disadvantage of the height antenna ya jadi dipancangkan oleh radar kemudian terima oleh dipantukan kembali ke kapal ya kemudian laktunya timing udah juga ini sama seperti ini jadi itu aja secara singkat ya apa-apa saja sih yang nanti yang menjadi komponen-komponen daripada itu radar sendiri ya ya penggunaan radar tadi sudah saya jelaskan ada namanya antena kemudian ada power supply kemudian ada wheelhouse indicator kemudian disitu ada main console dalam ini sudah kita jelaskan ada itu di bawah ini tadi ini ada power supply-nya ada transmitter receiver kemudian ada transfer receiver untuk ke antenanya untuk ke scanner-nya ya kemudian ada trigger-nya disitu semoga ini bisa sebagai membuka suatu wawasan kepada kalian para taruna ya penjelasan singkat yang saya sampaikan ini semoga ini bermanfaat pada pagi yang menjelang siang yang berbahagia ini semoga nanti lain waktu saya akan jelaskan pada pertemuan tata muka jangan lupa simak cermatin dan catat video pembelajaran hari ini semoga ini bermanfaat untuk kalian terutama pengertian hari ini adalah tentang pembahasan radar komponen ataupun komponen-komponen radar selamat suri menjelang siang kemulia pada video yang akan datang